Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, berjumpa lagi di channel Mulya Noher Lambang Di video kali ini sekalian membahas cara kita mendapatkan uang dari aplikasi Bibit Bagaimana caranya? Oke, langsung kita masuk ke video pembahasan Nah, buat teman-teman yang belum mendaftar di aplikasi Bibit Silahkan untuk lakukan pendaftaran terlebih dahulu Di aplikasi Bibit ini Kita bisa berinvestasi reksadana, SBN, FR Sari A, Stambil R, dan juga saham Yang mana itu sudah saya bahas ya di channel sayang satunya Nanti linknya saya akan berikan di deskripsi video ini Selain kita bisa mendapatkan uang dari hasil investasi kita Kita juga bisa mendapatkan uang dari program reperal di dalam aplikasi Bibit ini Kita bisa masuk ke menu profil ya Nah, di sini kita scroll ke bawah Kita pilih saja yang menu Cashback dan reperal ini teman-teman Di sini buat kalian pengguna baru Jangan lupa untuk masukkan kode reperal saya, YouTuber Agar nantinya kalian bisa mendapatkan saldo cashback sebesar 25.000 rupiah Nah, kemudian untuk menggunakan saldo cashback ini Kalian harus investasi pertamanya minimal 1 juta rupiah Baru bisa menggunakan saldo cashback 25.000 rupiah ini Begitupun saya untuk menggunakan kode reperal juga harus investasi ya minimal 1 juta rupiah Nah, ini ketentuan terbaru ya teman-teman Karena sebelumnya itu tidak mesti investasi 1 juta Itu sudah bisa mendapatkan cashback Namun sekarang sudah berubah ya peraturannya Harus investasi 1 juta baru bisa menggunakan cashback yang 25.000 rupiah ini Kemudian nanti setelah kalian mendaftar Kalian bisa juga sebarkan kode reperal kalian Yang mana ketika ada orang menggunakan kode reperal kalian Kalian juga nanti bisa mendapatkan cashback 25.000 rupiah Pastikan orang yang menggunakan cashback tersebut investasi pertamanya 1 juta rupiah teman-teman Nah, bisa kita lihat ini adalah reward cashback yang sudah saya dapatkan ya Kemudian untuk kita menggunakan cashback kita klik saja yang menu pakai ini ya Selanjutnya kita bisa pilih portfolio teman-teman Nah, di sini kita nantinya bisa membuat portfolio ya Saya akan coba pilih yang ini Umroh Nah, di sini nanti akan dipecah-pecah lagi ya 36% ke pasar uang 54% ke obligasi 10% ke saham Ini tergantung dari timpe investasi kita teman-teman Ada moderat, ada yang pemula dan lain sebagainya ya Nah, di sini saya itu cocoknya di obligasi ya Yaitu 54% teman-teman Kemudian kita masukkan saja nominal pembelian minimal 1 juta rupiah Baru bisa menggunakan cashback ya Nah, kemudian kita centangkan saja yang ini teman-teman Selanjutnya kita klik saja beli sekarang Oke, di sini reksadana pilihan kamu mengalami penyesuaian pembelian robo kami Nah, di sini disesuaikan ya Ke majoris pasar uang sari A 390 ribu rupiah dan lain sebagainya Dan di sini saya itu aktifkan fitur sari A teman-teman Sehingga di sini saham-saham yang saya akan dapatkan Yaitu saham-saham sari A ya Oke, komisi pembeliannya gratis Nah, kemudian Yang cashback 75 ribu rupiah Nantinya akan masuk ke reksadana manulep dan naskas sari A Nah, di sini kita klik saja setuju Kemudian kita klik saja bayar sekarang Oke, untuk metode pembayaran bisa dengan RDN Wallet Atau dengan Bank Jago, GoPay, link aja, ShopeePay Atau bisa juga dengan Pitual Account Nah, di sini untuk Pitual Account ada biaya pembayarannya Yaitu 3100 Sedangkan untuk Bank BCA itu gratis Biaya pembayaran Untuk e-wallet juga ada biaya pembayaran Yaitu 2500 Kalau kalian tidak ingin Terkena biaya pembayaran Bisa menggunakan RDN Wallet Bank Jago atau Bank BCA Di sini saya akan menggunakan Bank Jago saja ya Nah, untuk kalian Yang belum mempunyai rekening bank Ketika kalian ingin mendaftar di aplikasi Bibit Itu tidak masalah teman-teman Kenapa? Karena kita bisa langsung mendaftar rekening Bank Jago Nah, nanti dengan rekening Bank Jago tersebutlah Kita bisa mendaftar aplikasi Bibit ya Itu sudah saya bahas di video saya sebelumnya Nanti linknya ada di deskripsi video Oke teman-teman Di sini sedang diproses Nah, di sini pembayaran rekserana berhasil Kita klik saja selesai Oke, di sini kita bisa lihat di menu transaksi ini ya Nah, ini pembelian kita tadi Sedang diproses teman-teman Untuk pembelian rekserana Itu tidak langsung masuk ke dalam Potofolio kita ya Jadi tunggu beberapa hari Setelah diperifikasi oleh Manager Investasi Barulah nanti akan masuk ke Potofolio Bisa kita lihat di Potofolio Tadi saya masukkan ke Umroh ya teman-teman Nah, kita Atipkan nilai Potofolio Oke, di sini pasar uang Nah, ini pembelian kita tadi ya Di sini sudah masuk ke Potofolio Namun belum bisa Untuk kita lihat keuntungan atau kerugian Seperti yang Manulab dan Akas Sariah Nah, ini bisa kita lihat ya Keuntungan kita yaitu 2,83% Begitupun untuk yang obligasi Ini belum bisa kita lihat ya Ini pembelian kita tadi Ini 520.000 Nah, kalau sudah masuk Maka nanti akan muncul seperti ini teman-teman Keuntungan atau kerugian Dari nilai investasi kita Di aplikasi bibit ini Saya itu sudah investasi 12,6 ya Yang mana di sini saya malami kerugian Minus 8,14% Atau minus 1.035.000 rupiah Nah, di sini kebanyakan Saya itu minus di Saham ya teman-teman Ini Untuk bibit saham Jadi ketika kita investasi saham Di aplikasi Stockbit Jadi aplikasi Stockbit dan bibit ini Itu masih saudaraan ya teman-teman Nah, ketika kita membeli saham di Stockbit Nanti Potofolionya juga akan masuk ke Aplikasi bibit seperti ini Saya itu mempunyai 7 saham ya Ada Adro, Baca, Guto, Kayu, MPPA, PNBS, dan juga Sido Kalau yang warna hijau seperti ini Artinya malami keuntungan ya Di sini cuma ada saham Sido Dan Adro yang malami keuntungan Sedangkan yang lainnya itu malami kerugian ya Di sini ada PNBS Ada MPPA, ada Baca teman-teman Nah, di sini Malami kerugian Minus 7,74% Atau minus Rp197.500 Untuk kerugian terbesar Ada di Saham Baca ya Di sini minus Rp516.000 Atau setara dengan minus Rp56.97% Jadi yang namanya investasi itu penuh dengan resiko Saya sarankan buat kalian pemula Bisa mencoba investasi di reksadana terlebih dahulu ya Khususnya di reksadana pasar uang teman-teman Di sini ada beberapa jenis reksadana Kita bisa pilih yang pasar uang Contohnya yang ini ya, paling atas Nah, kemudian kita bisa bandingkan Dengan reksadana Obligasi Kemudian reksadana saham teman-teman Nah, ini Yang warna Biru Itu reksadana pasar uang Cenderung naik terus ya Walaupun naiknya tidak signifikan Kemudian yang warna hijau ini Itu reksadana obligasi Ada terjadi naik turun Tapi tidak signifikan Sedangkan yang warna ungu ini adalah reksadana saham Bisa kita lihat ya Perbandingan dari ketiga reksadana ini Untuk pembeliannya Kita bisa membeli reksadana di aplikasi Bibit Minimal 10.000 rupiah Dengan nominal 10.000 rupiah Kita sudah bisa berinvestasi di aplikasi Bibit Oke, jadi begitulah kurang lebih Cara kita mendapatkan uang di aplikasi Bibit Semoga video ini bisa bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!